Intro Pemirsa Anda masih menyaksikan siaran langsung Debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati kebupaten Karawang tahun 2024 Dan di segmen kali ini kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati masih akan menjawab pertanyaan dari tim perumus Dan juga panelis dengan mekanisme yang sama dengan segmen sebelumnya sebanyak dua putaran Namun dimana putaran pertama adalah pertanyaan untuk calon bupati dan putaran kedua untuk calon wakil bupati Baik langsung saja kita masuk ke putaran pertama kami persilakan calon bupati nomor urut satu untuk maju ke podium Serta kami mengundang Bapak Dr. Safrizal Rambe SIP MSI untuk mengambil bola pertanyaan Jika sudah dapat boleh disebutkan sambil ditunjukkan ke paslon moderator dan hadirin B Delta 3 B Beta 3 Baik Beta 3 terima kasih kami persilakan kembali duduk Bapak Safrizal Dan amplop untuk pertanyaan B3 masih di segel Baik Untuk calon bupati nomor urut satu sekali lagi pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali dan tidak akan diulang Subtemanya adalah ketahanan pangan, air, energi dan mitigasi risiko kebencanaan Kita mulai Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Mencatat sejumlah bencana yang kerap terjadi di Karawang Mulai dari banjir rob di pesisir, angin puting beliung, longsor hingga banjir di wilayah permukiman Kondisi ini banyak menimbulkan kerugian moral dan material Pertanyaannya bagaimana solusi konkret Anda untuk mengatasi bencana alam yang sering terjadi di masyarakat ketika Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Waktu Anda menjawab 2 menit kami persilakan Terima kasih Karawang merupakan daerah yang rawan banjir Solusinya kita memerlukan pemetaan 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 titik-titik mana saja yang menjadikan wilayah banjir Apakah banjir itu disebabkan oleh rob Apakah banjir itu disebabkan oleh banjir dari daerah alian sungai Atau banjir itu karena banjir genangan Dan selain pemetaan Wilayah banjir Perlu juga mitigasi Bagaimana masyarakat ketika Ada banjir datang Kesiapan masyarakat Apa yang harus dipersiapkan Itu juga perlu diedukasi oleh Kita Oleh khususnya Badan penanggulan bencana Yang ada di Kabupaten Karawang Selain juga Masalah banjir Kita di Karawang ini Ada banjir Juga diagakbatkan Ada ketidakseimbangan Antara Di atas kawasan industri Di bawah adalah Sawah pesawahan dan pemikiman Memerlukan Bagaimana membangun infrastruktur Di sekitar kawasan Harus dibangun Bagaimana embung-embung Ataupun Kitsmen area Sebagai penahan banjir Sehingga banjir tidak langsung Datang ketika hujan datang Tidak langsung datang kekali Ke sungai-sungai besar Yang akan mengeluarkan banjir Selain itu juga Perlu Adanya Penguatan Pembangunan infrastruktur Yang menangani banjir Banjir Karawang Tidak hanya oleh Karawang Tapi Sumbangan dari Daerah Bandung Dan daerah Cianjur Daerah Bogor Dan perlu ada kesenamungan Antara provinsi Oleh-oleh provinsi Antara Kabupaten Bogor Dengan Karawang Purwakata dengan Karawang Sehingga Perlu juga dibuat Infrastruktur Bendungan yang ada Di Daerah Bogor Sehingga Aliran sungai Cibet Citarum Tidak terlalu besar Pada akhirnya Tidak menjadikan banjir Yang lebih besar di Karawang Terima kasih Apakah sudah cukup Bapak? Cukup Baik Terima kasih Calon Bupati nomor urut 1 Kami persilahkan duduk kembali Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih